Sampai jumpa lagi dengan K.I.Vo dari G.K.I. Grand Gun Sampai jumpa lagi dengan K.I.Vo Dengan hasil karya bangsa Indonesia Adik-adik, kakimu mengajak kita semua untuk menyanyi tentang siapa sih raja dari semua semesta ini Kita nyanyi besar Who is the king of the jungle and the universe? Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? La, 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 la Who is the king of the universe? And who is the king of the sea? I say yes, J-E-S-U-S Jesus He is the king of the sea He is the king of the universe The jungle and the sea Bubble, bubble, bubble He is the king of the universe The jungle and the sea Bubble, bubble, bubble Hancur ya, berat-at-at Oke Adik-adik mari kita bersatu dalam doa Ya Allah Bapak sungguh kami berterima kasih Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam tadi Dan memberikan kami harapan nafas kehidupan Sehingga kami bisa mengikuti ibadah di minggu pertama bulan Oktober ini Ya Bapak berkatilah kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah dengan baik Dengan tertib Dan ikut aktif di dalam memuji namamu Di dalam nyanyian dan dalam cerita firman nanti Terima kasih Tuhan Yesus Amin Adik-adik semalam kita telah beristirahat Dan pagi ini bahwa Tuhan Terima kasih semangat lagi untuk kita Mari mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Kepada Bapak Kepada Bapak Yesus Selamat pagi Bapak Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Terima kasih atas menungganku Terima kasih atas menungganku Semalam kau berlayu Terima kasih atas menungganku Adik-adik sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Untuk siapa Tuhan Wah ceritanya oke punya Jadi ada seorang anak kecil yang Nah pasti ingin tahu kan Gimana sih kisahnya kita akan dengarkan bersama Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya Firman Rumpa Lintabagi Kakiku Firman Rumpa Lintabagi Kakiku Dan sebagai sumber Pada jalanku Firman Tuhan Firman Tuhan Mengerangi jalanku Firman Tuhan Firman Tuhan Lalu kita hidupku Adik-adik sebelum kita mendengarkan cerita Firman Tuhan Kita berdoa dulu ya Yuk lipat tangan tutup matanya Tundukkan kepalanya Ikutin Kakak berdoa ya Bapak yang baik Sebentar kami akan mendengarkan cerita firmanmu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman yang akan kami dengar Berkati kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Adik-adik sudah pernah lihat raja Iya Raja yang bisa kita lihat itu mungkin ada di gambar Di buku-buku cerita Atau di televisi Kita banyak melihat raja itu banyak yang sudah tua ya Tapi hari ini kita mau belajar tentang raja yang masih sangat muda Namanya Raja Yowas Siapa namanya? Iya namanya Raja Yowas Raja Yowas ini waktu diangkat dipilih menjadi raja Umurnya 7 tahun Masih muda sekali ya Ada gak adik-adik yang umurnya 7 tahun? Pasti ada ya 7 tahun itu seperti kakak-kakak kita atau teman-teman kita yang kelas 1 ataupun kelas 2 SD Masih sangat kecil Masih suka mainan kan? Iya Walaupun Raja Yowas masih sangat muda Dia taat dulu sama Tuhan Dia setia Dia cinta Tuhan Saat dia pernah jalan-jalan Dia lihat baik alam rusak Dia lihat Wah ini baik alamnya sudah rusak Bintunya rusak Jendelanya rusak Atapnya rusak Temboknya rusak Dia ingin memperbaiki baik alam rumah Tuhan Supaya nanti orang-orang dapat beribadah di rumah Tuhan Dengan tenang dan senang Adik-adik Raja Yowas Raja yang setia Raja yang taat Raja yang cinta Tuhan Tapi dia juga peduli dengan rumah Tuhan Adik-adik Kita juga bisa seperti Raja Yowas Yang mencintai Tuhan Taat Tuhan Dan setia kepada Tuhan Lebih kita peduli kepada rumah Tuhan Adik-adik Raja Yowas itu Adalah Raja Bagi bangsa Israel Adik-adik nanti boleh baca Dengan Raja Yowas Di Al-Nita Tertulis di 2 Raja-Raja 12 Ayat 1 Sampai 14 Ya Adik-adik Kita juga bisa seperti Raja Yowas Bagaimana caranya ya Kita bisa menjadi pelayan Tuhan Melayani Tuhan Melayani Tuhan itu Tidak harus di gereja Di rumah juga kita bisa melayani Tuhan Apalagi sekarang kan kita tidak bisa ke gereja Ya kita di rumah Nah kita bisa melakukan hal-hal baik Yang Tuhan mau Yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita Seperti membantu mama di rumah Merapikan mainan Memuasang beberapa tempatnya Menjaga adik Berbagi dan berbagi bersama Dengan kakak, abang, atau adik Mengerjakan tugas-tugas sekolah Dengan senang hati dan semangat Mengikuti ibadah Dengan baik Dan Sampai selesai Nah kalau misalnya kan kita ibadah online nih Ibadah sekolah minggu online Kalau misalnya kakak sekolah minggunya Adik-adik ayo kita berdiri semua yuk Kita menyanyikan lagu Tanganku ke depan Nah kita ikut Kita ikut menyanyikan lagu semangat Adik-adik kita mau berdoa Ikutin kata berdoa ya Kita juga ikut berdoa Nah itu juga bagian dari pelayanan Tuhan Melayani Tuhan Di rumah Selain itu kita juga semakin sabar Tidak marah-marah Semakin rajin membaca Timah Tuhan Mendengarkan Timah Tuhan Dan berdoa Adik-adik kita juga bisa Seperti Raja Yowas Menjadi anak-anak yang Taat Anak-anak yang setia Anak-anak yang mencintai Tuhan Dan peduli Rumah Tuhan Atau baik Allah Yuk mari kita berdoa Kita mohon pertolongan Dari Tuhan Untuk kita boleh Seperti Raja Yowas Kita berdoa yuk Bapak yang baik Terima kasih Untuk hari ini Kami sudah mendengarkan Cerita firmanmu Untuk Raja Yowas Yang taat Setia Dan mencintai Tuhan Serta peduli Kepada rumah Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu kami berdoa Amin Adik-adik Adik-adik Ayat hafalan kita hari ini Diambil dari Masmur 26 Ayat 8 Masmur 26 Ayat 8 Tuhan Tuhan aku cinta Pada rumah kediamanmu Pada rumah kediamanmu Membawa pesembahanmu Membawa pesembahanmu dalam rumah Tuhan Dengan rela hatimu Dengan rela hatimu Cenggelah jauh Bawa pesembahamu Bawa pesembahamu Bawa dengan suka Bawa pesembahamu Bawa pesembahamu Bawa pesembahamu Bawa pesembahamu Bawa pesembahamu Cenggelah syukur Nah adik-adik Tadi sudah mendengarkan ceritanya kan Tentang Raja Yowas Yang bijaksana Jadi walaupun usianya kecil Tentu bijaksana Seperti adik-adik Kalifornia Adik-adik juga Bijaksana Dalam memaksanakan Berbagai hal Untuk itu Marilah kita Menjadi saksi Kristus Menjadi terang Kristus Jangan jalan kita masing-masing ya Jadikanlah kami Dian-dianmu Tuhan yang terbersinat Bajarkan kasihmu Dalam berpikir Berkana Dan berbuat Menjadi saksi Kristus Dengan percaya Dan taat Mendahati Murah hati Rela Berkorban Jadikanlah kami Diam-dianmu Tuhan yang terbersinat Bajarkan kasihmu Dalam berpikir Berkana Dan berbuat Menjadi saksi Kristus Menjadi saksi Kristus Menjadi saksi Kristus Sekali lagi Berjalan 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 Adik-adik Mari kita bawa Persembahan ini Dalam doa Dengan diri ini juga Doa syafaat Dan kakak kanti Akan akhiri Doa penutup Mari kita berdoa Bapak Bapak yang baik Terima kasih Atas setiap anugerah Yang Tuhan Limpakan dalam Perhidupan kami Terlebih Rejeki kepada Orang tua kami Sehingga saat ini Kami dapat Memberikan Persembahan Kepada Tuhan Tuhan Terimalah Persembahan kami Layakan Sehingga kami Boleh hidup Kudus Di hadapan Tuhan Kami juga berdoa Bagi bangsa Negara kami Indonesia Dan juga Negara-negara lain Ya Bapak Yang saat ini Sedang menghadapi Wabah pandemi COVID-19 Berikan kami Kekuatan Untuk saling Bekerjasama Dengan menerapkan Protokol kesehatan Yang telah Dianjurkan WHO Terima kasih Bapak Kami akan Akhiri Ibadah Sekolah Minggu ini Dengan Ucapan syukur Dan berikan kami Hati yang selalu Penuh Sukacita Di tengah menghadapi Wabah pandemi ini Di dalam nama Yesus Kami berdoa Dan ucap syukur Amin Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Di dalam Dalam Surga Ku berterima Kasih Amin Ibadah Ibadah sekolah Minggu telah selesai Dan kakak ucapkan Selamat hari Minggu Selamat beraktifitas kembali Bersama Bapak Bersama Bapak dan Tata Tuhan Yesus Nomor 1 Dadah Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di aproxim thuk Di accessory Ibadah